Kamu kenapa main HP dalam kelas? Ibu pun main HP ya kami juga lah Guru kan cerminan untuk murid Saya main HP karena saya udah kasih kalian tugas Ibu nyuruh kami mencatat yang ada di buku cetak Ngapain kami sekolah kalau hanya untuk mencatat? Kamu ini ribet banget ya jadi murid Ih ibu makan gaji buta ya Eh sini dulu kamu Kenapa baju kamu ketat seperti itu? Itu bisa mengundang napsu Apalagi untuk guru laki-laki yang masuk ke kelas kamu Ya gak salah saya dong bu Kalau napsu kan berarti gurunya yang gatel Kurang ajar kamu ya Kalau saya kurang ajar ya ibu ajarin lah Kan saya sekolah disini buat dididik Oke anak-anak hari ini waktunya kita ujian Saya gak akan berikan banyak soal Hanya tiga soal yang akan saya berikan Yang pertama sebutkan dua nama hewan karnivora Yang kedua sebutkan dua contoh simbiosis Yang ketiga sebutkan dua nama planet Gak jelas banget sih bu Tadi katanya cuma tiga soal Eh setiap soal disuruh sebutkan dua Kan jadinya enam soal Lah suka-suka saya dong Gurunya disini saya atau kamu Kalau seandainya kamu gak suka Atau gak mau ikut ujian Silahkan keluar Jangan jadi pengganggu di kelas Satu jam kemudian Oke ini semua kertas jawabannya udah dikumpul ya Ini Lita Ini kertas ujian kamu kok kosong Kamu kok gak ada tulis apa-apa Maksud kamu ini apa Kamu mau ngejek saya Makanya ibu kasih soal itu yang benar Kan ibu suruh sebutkan Kan ibu suruh sebutkan Bukan tuliskan Tunggu dulu tunggu dulu Mana dasi kamu Aduh Hilang bu dasiku Hah Hilang Hilang kemana Gak tau aku bu Sekarang suka nyilang-nyilang Gak ada kabar dia Mungkin udah bosan lah dia Kenapa murid zaman sekarang itu Banyak yang gak sopan sama guru ya Zaman saya dulu Kalau murid gak sopan atau melawan sama guru Itu langsung disuruh pulang Ya ibu lah yang salah Kenapa gak ibu suruh aku pulang Eh ketua kelas panggil lah ibu Seri udah dateng itu Dia di kantor Ya ngapain harus dipanggil-panggil Dia kan punya mata Tau dia jalan ke sini kan Kau ketua kelas loh Berusaha kayak Harus apa aku Harus ku gendong ibu itu ke kelas ini Iya Aduh maaf ya semuanya Maaf ibu telat Yaudah keluarkan PRnya semua ya Kok kamu diam Lita Kamu nakal banget ya Kamu harus taat aturan loh Tadi kan ibu telat Menurut ibu itu taat aturan apa gak Kamu melawan aja ya Kalau gak gantian Kamu aja yang jadi guru disini Yaudah Yaudah apa Yaudah keluar lah ibu Biar saya yang gantiin ibu disitu Kalau ada yang gak paham Silahkan tanya ya Bu saya mau nanya bu Kamu dari tadi dengeri penjelasan saya gak sih Ibu lo yang suruh nanya Kalau gak paham Enggak enggak Maksud ibu apa sekarang Berantem yuk bu Bu maaf saya terlambat bu Enggak kamu gak terlambat Kelasnya baru saja akan saya mulai Saya terlambat bu Ita Kamu gak terlambat Udah duduk sana Saya terlambat sadar Kalau keras saya gak suka sama saya Alah banyak cerita kamu ini Uang SPP kamu mana Kamu gak bayar uang SPP Kamu nenek Apa sih gak sopan banget sih kamu Mana panggil ayah kamu Ini uang SPP kamu udah nunggak Kamu nenek Ayah saya dimana Kamu bertanya-tanya Biar aku kasih tau ya Aku gak tau dimana ayahku Saya gak mau tau Besok kamu harus bawa ayah kamu ke sekolah Bisa gak Suruh suami ibu aja Jadi ayah saya Hah Bu kemarin saya denger ibu kehilangan dompet ya Ini dompet ibu bukan Bener ini dompet saya Saya udah cari kemana-mana tapi gak ketemu Ini kamu temuin dimana Itu saya temuin pas saya lewat di depan ruang BK tadi bu Coba ibu cek aja gak ada yang hilang kok Iya memang gak ada yang hilang Tapi Tapi kenapa bu Tadinya uang saya 101 lembar Sekarang kok jadinya 10.010 lembar Oh itu Tadi sebelum kesini Saya tukarkan dulu uang ibu ke kantin dengan uang recehan Soalnya kemarin pas saya jumpa dompet Saya gak dikasih persenan sama yang punya Alasannya gak punya uang receh Yaudah karena sekarang ibu udah punya uang receh Mana persenan saya Hah Kau kenapa Aku Gak apa-apa Gak apa-apa Kau diam Tandanya kau lagi ada apa-apa Kenapa sih Aku gak apa-apa Kalo aku bilang aku gak apa-apa Jangan dipaksa ada apa-apa lah Aku lepuk kepala kau nanti Gak 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 Kau lagi ada apa-apa ini Kau kenapa sih Baru putus aku Gak ada koncet aku Busen kali ya aku Ih yang ngerilah hidup kau itu Udahlah kau download aja lead match Disana banyak yang mau denger cerita kau Mau denger kelukesah kau download sekarang ya Gak usah banyak kali cerita kau Disana banyak orang yang mau dengerin cerita kau Jujur Terus fungsi kau sebagai kawan apa Aku lagi gak pengen denger kelukesah orang Oke kita akan mulai kegiatan ospek kita Tolong semua bisa diatur ya Jangan kayak keluar dari kandang Gak ada yang bisa diatur dari tadi ku tengok Eh kalian di belakang itu jangan kasih Becakap aja mulut kau yang ketumbuh kan mulut kau pecanan Percaya kau Capek ini panas sekali loh ini Bukan cuma kau aja mau diurus disini Kutinggalkan pelajaran aku di kelas Untuk ospek kalian ya Jadi tolong kalian hargai Kalian memang udah gak bisa diem lagi semua ya Aku udah satu jam yang ngomong disini Gak kalian hargai Kalian di belakang itu Dari tadi kau ku tengok ya Aku ngomong disini kau bergosip disitu Jambat kau nanti Gak percaya kau Malah aku nanti Kalian ku tinggalkan ya Ah Janganilah kalian satu-satu Kalian tengok ini panas Gak ada kalian hargai orang sama sekali ya Pulang aja kalian pulang Eh anak baru biasa aja lah kau Kalau jalan gak usah busung kali kayak gitu dada kau Kenapa rupanya kalau busung dadaku Kalau besar punya kau ya Eh lantong kau rupanya ya Gak ada takut kau sama kakak kelas ya Gila kau kurasa ya Kenapa harus takut sama kau Kan sama-sama makan nasi Eh sadar dirilah kau Udah jelek kau Melawan pulang lagi kau Gak ada nilai plus kau Eh mohon maaf ya Aku jelek bukan urusan kau Aku hidup bukan untuk buat orang terkesan Gak ada up Gak coop Terima kasih telah menonton